Warga mengeluhkan jalan rusak di Jalan Pegadian, Bolu, Kelurahan Talung Lipu, Matalo, Kota Rantepau, Kabupaten Tora, Jautara, Sulawesi Sulatan pada Jumat 10 Maret 2023. Kelurahan tersebut dilontarkan salah seorang warga, sekira maksud kami bernama Anto, berusia 38 tahun, mengatakan hingga sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah setempat maupun pihak terkait. Saat ini kita telah kembali tersambung bersama Rekan Fredy Samuel yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silahkan laporan anda Rekan Fredy Samuel. Selamat siang Tribuners dan selamat siang Yuskina. Jadi di Jalan Pegadian, Bolu, Kelurahan Talung Lipu, Kota Rantepau, Kabupaten Tora, Jautara, Sulawesi Sulatan, warga mengeluhkan jalan yang sudah 4 tahun diabaikan atau tidak diperbaiki sama sekali. Yang diperlukan oleh warga adalah tidak adanya payah dari pemerintah setempat dan juga dinas PUPR setempat yang dimana jalan tersebut sudah 4 tahun terbengkalai. Warga mengeluhkan ketika mereka ingin melewat atau ingin mengantar anaknya pergi sekolah yang dimana jalan itu adalah satu-satunya jalan poros yang bisa tembus ke pusat Kota Rantepau yang dimana baik keadaan musim hujan atau tidak musim hujan tetap itu menjadi rintangan bagi para warga melewati jalan tersebut. Dimana sampai sekarang dinas terkait juga pemerintah belum ada konfirmasi untuk perbaikan jalan tersebut. Jadi jalan tersebut kurang lebih hampir 50 meter jalannya dan hanya diperbaiki kurang lebih 100 meter dari jalan poros Trans Sulawesi. Warga mengeluhkan bahwa ketika pemilu pilkada sebelumnya mereka telah dijanji untuk diperbaiki jalan hingga di depan rumah mereka di jalan rusak tersebut. Tetapi hingga sekarang rumah mereka atau jalan ke rumah mereka itu tidak diperbaiki hingga hari ini. Jadi warga mengharapkan agar pemerintah dapat bertindak untuk memperbaiki jalan dan turun ke masyarakat untuk sama-sama berupaya memperbaiki jalan tersebut. Seperti itu Justyna, saya kembalikan ke studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!